Jelang fenomena gerhana bulan total yang berdampak timbulnya pasang air laut atau aerob. Hal ini terlihat di beberapa titik di pesisir ibu kota utara Jakarta, aerob mulai merambah ke daratan. Jelang fenomena gerhana bulan total yang berdampak timbulnya pasang air laut atau aerob terlihat di beberapa titik di pesisir ibu kota utara Jakarta. Aerob sudah mulai merambah ke daratan aerob yang sudah terlihat di pesisir ibu kota utara Jakarta ini yakni di Dermaga Marina Ancol Pademangan, Pelabuhan Muara Baru dan juga Waduk Pluit Penjaringan. Fenomena alam gerhana bulan total yang terakhir terjadi 152 tahun ini akan berdampak pasang air laut dengan ketinggian mencapai 1,5 meter yang harus diwaspadai warga di pesisir ibu kota. Tinggi aerob yang mulai menerjang wilayah pesisir ibu kota berkisar sekitar 10 cm hingga 15 cm. Akibat cuaca buruk sejak satu pekan terakhir PT ASDP, Cabang Labuan Bajo, Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur menutup sementara pelayaran dari Pelabuhan Labuan Bajo ke Pelabuhan Sape Bima Nusa Tenggara Barat dan juga sebaliknya. Penutupan pelayaran dari Pelabuhan Labuan Bajo ke Pelabuhan Sape Bima Nusa Tenggara Barat dilakukan karena angin kencang serta gelombang tinggi yang disertai hujan di perairan Pulau Komodo dan Pulau Sumbawa Nusa Tenggara Barat. Akibatnya ratusan truk ekspedisi dari dan menuju ke Pulau Flores tertahan di pintu masuk Dermaga Ferry Labuan Bajo. Penutupan pelayaran dari Pelabuhan Labuan Bajo ke Pelabuhan Sape Bima Nusa Tenggara Barat dilakukan karena angin kencang serta gelombang tinggi yang disertai hujan di perairan Pulau Komodo dan Pulau Sumbawa Nusa Tenggara Barat. Akibatnya ratusan truk ekspedisi dari dan menuju Pulau Flores tertahan di pintu masuk Dermaga Ferry Labuan Bajo. Sementara barang komoditi perkebunan seperti pisang yang akan dikirim keluar Pulau Flores mulai membusuk. Penutupan pelayaran juga terjadi di Pelabuhan Larantuka, Kabupaten Forest Timur Nusa Tenggara Timur. Penyeberangan dari dan ke Pelabuhan Larantuka ditutup karena terjadinya gelombang tinggi 3 hingga 7 meter di perairan sabu yang terjadi sejak sepekan ini. Kepala ASDP Forest Timur Hermin Welkis mengatakan penutupan sementara pelayaran dilakukan sejak 26 Januari lalu dan akan dibuka bila cuaca kembali normal. Kapal tidak beroperasi sejak tanggal 26 Januari dan sampai dengan saat ini dari dan untuk lintasan Larantuka Kupang maupun Larantuka, Solor, Leolewa, Diri, Baranusa, dan Kalabai Sementara di Karawang, Jawa Barat, sebuah perahu yang ditumpangi 4 nelayan hancur dihantam gelombang tinggi dan angin kencang di pelayaran pantai utara Ciparage, Kecamatan Tempuran. Keempat nelayan berhasil diselamatkan oleh kapal milik Pertamina yang tengah berpatroli meski sempat terombang ambing di laut selama satu hari. Mereka kemudian dievakuasi ke pospol airut untuk dimintai keterangan. Tim Liputan, Metro TV